Halo teman-teman youtuber selamat berjumpa kembali di channel saya untuk selanjutnya ini ada handphone Xiaomi ini Xiaomi berapa ini modelnya MC63 B nanti saya cek ya ini Redmi berapa ini mati total di charge tidak masuk saya coba cek sini agak kocak jadi saya akan cek juga untuk konektornya kita akan bongkar dulu terima kasih wuhh solid kalau kayaknya Xiaomi ini keras susah dibuka ya pesati-hati kalau pakai kuku seperti ini supaya kukunya tidak patah dan malah melukai diri sendiri ya ini ada pasirnya kita bersihkan dulu ini katanya handphone nya pernah jatuh ya ini ini juga masih segel belum pernah diservis sepertinya kode badannya PN34 terima kasih 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 Atau kosong Ini kita suntik tegangan dulu ya Jadi tidak Luar angka Apa-apa Di Avometer Atau di multitester Yang angkanya 0 0,1 Kita suntik dulu tegangan ya Terima kasih Untuk handphone redminya Tadi setelah saya suntik Saya coba Pasang-pasangkan lagi ya Tadi saya coba juga Lepaskan untuk Soket-soket kabel fleksinya Kemudian saya coba Nyolakan Hanya getar ya Hanya getar Kemudian saya coba Cek baterainya Tegangannya 4 Volt Jadi masih Masuk kategori Dalam Apa ya Dalam Kapasitas baterainya Antara 3,85 volt Sampai 4,4 volt Jadi tadi Sekitar 3,9 volt Kemudian saya coba Nyalakan Masih Blank dan getar ya Kemudian akhirnya Saya coba Nyalakan Pake Bukan saya nyalakan Saya coba Cek pake laptop Itu masih Getar saja Akhirnya Tadi saya Lepaskan Mesinnya Saya lepaskan Semuanya Saya coba Berisikan Di bagian-bagian yang kotor Tadi ada Beberapa Bagian yang kotor Kemudian saya Coba Pasang lagi Dan Saya Nyalakan lagi Hanya getar Kemudian saya Coba Koneksikan dengan Laptop Dan akhirnya Bisa terbaca Device-nya adalah Redmi 5A Jadi ini handphonenya Sebenarnya sudah Menyalakan Seperti Di Sebelumnya Tadi yang saya Cek pake laptop Itu terbaca Redmi 5A Tetapi ini Layarnya Blank Yang artinya LCD-nya rusak Jadi kita perlu Ganti LCD-nya Tetapi kita akan Hubungi dulu Yang punya handphone Apakah diganti Atau tidak Karena untuk Harga LCD Sepertinya Masih mahal Jadi untuk Harga Spare 4 HP Biasanya Fluktuatif Maksudnya itu Kadang naik Kadang turun Jadi kita Akan cek juga Untuk harga LCD Redmi 5A ini Kalau Oke diganti Akan kita ganti Secara Keseluruhan Kalau misalkan Ini nanti Tidak diganti Jadi teman-teman Untuk bagian Pengecekannya Bisa seperti tadi Jadi Lepaskan dulu Baterainya Oh iya Kemudian Untuk soketnya Ini tadi kan Kocak ya Tadi saya cek juga Ini kotor Untuk pot Charger-nya Ini kotor Jadi ada Debut-debut yang Lumayan banyak Jadi saya tadi Bersihkan Sekalian Dan ternyata Ini masih bisa Dipakai ya Jadi tidak usah Dia itu Hanya tadi Karena kotor Ada debu-debut yang Menupuk Di dalam Konektor Charger-nya Oke Jadi Pengecekannya Kalau saya tadi Mulai dari Konektornya Ini sudah Ternyata sudah oke Sudah saya berisikkan Masih aman Kemudian Baterainya Disuntik tegangan Sudah bisa Dipakai lagi Dan sekarang Permasalahannya Adapada LCD-nya Cukup sekian dulu Terima kasih Sudah menonton video saya Semoga videonya Bermanfaat Dan bisa jadi Berreferensi Jangan lupa Tonton juga Video-video saya Yang lainnya Subscribe channel saya Dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi video terbaru Dari channel saya Dan terima kasih Bagi teman-teman Yang sudah subscribe Sampai jumpa Di video-video saya Selanjutnya